Sementara itu pemirsa wali kota Jambi Syarif Fasa menuturkan penertiban atau eksekusi perumahan guru telah lama dijatuhkan namun terkendala oleh pengetahatan PPKM level 4 di kota Jambi. Fasa menegaskan saat ini sebagian besar penghuni rumah tersebut sudah tidak berhak untuk menempati perumahan tersebut. Penertiban perumahan guru oleh tim patuh pemerintah kota Jambi secara bertahap yang dimulai pada Kamis 7 Oktober 2021 sejagiannya sudah dijadwalkan sejak lama. Namun disampaikan wali kota Jambi penertiban terkendala oleh pengetahatan PPKM level 4 di kota Jambi. Fasa menuturkan bahwa sebagian besar penghuni perumahan guru tersebut sudah tidak berhak menempati perumahan tersebut. Sementara itu saat ini masih banyak guru-guru yang mengajukan untuk menempati perumahan guru. Fasa juga menerangkan telah meminta bantuan kepada Kementerian TUPR untuk membangun rumah susun di wilayah perumahan guru tersebut agar fasilitas rumah guru juga bisa digunakan oleh guru non-ASN yang saat ini masih aktif. Rumahan guru ini kan memang sudah lama kita jadwalkan kemarin itu karena terkait dengan PPKM level 4 kita mengatakan dan tidak boleh nanti akan terjadi penumpukan masa dan hari ini baru diputuskan untuk dilaksanakan eksekusi. Jadi eksekusi ini juga setelah kami pelajarin semua juga, setelah kami setuju memang sebagian besar itu yang menempati rumah guru itu sudah tidak berhak lagi. Dan kita kasihan juga guru-guru kita yang non-ASN, ASN, yang mengajar di SD, SMP ini tidak bisa memanfaatkan fasilitas itu. Sehingga mereka harus hewa ke sana, sewa bedeng ini, sewa ini, kos sana, kos ini, kasihan juga. Nah kalau nanti perubahan guru ini sudah kita kosongkan semua, saya sudah bicara juga ke Pementerian TU untuk meminta bantu membangun rumah susunan.